dosenku suamiku bab 94 pergantian hari begitu cepat terjadi tak terasa pagi telah menyambut lembaran baru oma bele terperanjat melihat silvia yang sudah sibuk di dapur saat pagi buta ya, perempuan itu tengah mempersiapkan sarapan pagi keluarga beratajaya duh, nak silvia kenapa harus repot-repot seperti ini gak papa kok oma, aku dah terbiasa-biasa masak sendiri nah, itu baru namanya perempuan yang siap bangun rumah tangga puji oma takjub silvia tersenyum, lalu berkata oh iya oma, sekalian aku mau nganterin makanan ke apartemen calvin boleh enggak ini kan weekend, dia pasti enggak kemana-mana kan ide yang bagus kalau gitu oma juga bakal ikut sama kamu tampaknya silvia mulai fokus untuk menarik perhatian calvin setelah orang tuanya mendesak agar pernikahan itu segera terlaksana ia hanya mencoba bersikap realistis dengan memilih mengejar calvin yang masih single meskipun hatinya bertaut pada darren tak peduli calvin menolak perjodohan ini, selama mendapat dukungan penuh dari oma bele, maka ia akan terus maju oma bele mendekati suaminya seraya berkata tuh, lihat silvia, pagi-pagi buta udah masakin sarapan untuk kita semua perempuan sebaik dan seperhatian itu masih juga ditolak sama calvin biasanya yang terlalu baik emang sering ditolak dengan alasan kamu terlalu baik untuk aku, kata kakek aswono sambil tergelitik kenapa calvin enggak bisa nurut kayak darren ya perasaan darren dulu dijodohkan enggak sesusah ini omel oma bele setiap anak terlahir sebagai pribadi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda meskipun dididik oleh orang tua yang sama, balas kakek wacana pernikahan calvin selalu saja mengundang perdebatan panas antara oma bele dan kakek aswono layaknya debat capres apa yang dikatakan oma bele sama seperti rata-rata pemikiran orang Indonesia pada umumnya yang mematok pernikahan hanya karena faktor umur sementara kakek aswono yang lebih demokratis justru memiliki pendapat tersendiri usia calvin itu udah kepala tiga mau nikah umur berapa dia mau nunggu sampai 40 tahun gitu entar yang ada udah tua dan renta tapi anaknya masih kecil-kecil kalau udah renta, mana bisa temani anak dia sampai dewasa oma bele malah berpikir jauh ke depan dek, di luar sana juga banyak orang yang punya anak usia muda tapi meninggal tiba-tiba dan ninggalin anaknya yang masih kecil sementara ada juga yang bisa hidup bugar bersama anak cucunya sampai usia 90 tahun artinya apa? menikah dan punya anak itu seharusnya bukan karena terdesak umur ada yang siap menikah di usia muda, ada yang udah matang tapi belum siap untuk menikah lah, iya, kalau kayak calvin gitu, apa yang bikin dia belum siap? finansial oke, pekerjaan oke, rumah, mobil, sampai warisan punya apanya yang belum siap? dia belum siap menjalani terus kita mau paksa gimana? darin dulu waktu kamu atur perjodohannya kan dia memang sudah siap karena sebelumnya dia berencana nikah sama mantannya pernikahan itu durasinya gak seringkas resepsinya sudahlah maksa-maksa dia lagi kalau dia nemu perempuan yang pas di hatinya pasti keinginan menikah itu akan datang dengan sendirinya ngomong sama kamu ini bukannya bantu atasi masalah malah bikin kepala kumumet, ketus oma kesal ya sudah, mending kamu kepegadaian aja yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah jangan ke aku gurau kakek aswono sambil terkikik beberapa jam kemudian, Sylvia mulai mengatur aneka sajian menu di atas meja oma bele memerintahkan art memanggil daren dan karen untuk sarapan bersama sementara kakek aswono masih sibuk memberi makan burung dan ikan peliharaannya di waktu yang sama, Sylvia yang berseragam sekolah tiba-tiba datang ke rumah itu halo oma, sapanya dengan riang syila, tumben kamu kesini oma bele malah mengendus syila oma ngapain sih? tanya syila mengernyit mau nyium aroma kedatangan kamu kali aja bawa aroma pinjem duit ye, oma ngapain pinjem duit sama oma? nih, ayah suruh aku bawa oleh-oleh ini buat kakek sama oma balas syila seraya menyerahkan paper bag besar pada oma bele oh, ayah barak dah pulang ya oma bele tampak gembira mendapat oleh-oleh dari anak sulungnya perhatian syila beralih pada Sylvia siapa tuh oma? tanyanya oh, dia calon istrinya calvin hah calon istri kak calvin gak salah oma tanya syila dengan nada skeptis emang kenapa? kak calvin kan sukanya cewek kayak kak karen yang masih muda, cantik, dan imut yakin kak calvin mau sama dia apalagi kak calvin itu masih baby face loh masa disandingkan sama yang ke buddhe-buddhe gitu cetus syila dengan gaya yang ceplas-ceplos hus mulutmu itu dari dulu gak berubah mengandung bara api neraka Sylvia cantik gitu kamu bilang kayak buddhe lagian calvin itu seleranya wanita dewasa yang berkelas bela oma bele dengan suara setengah berbisik agar tak didengar Sylvia ini kan sesuai yang syila perhatiin selama tinggal disini oma lupa ya bukannya dulu syila pernah kasih tau kalau syila dengar sendiri kak calvin suka sama kak karen sayangnya kak karen dah jadi istrinya kak daren jadi paling enggak cariin yang muda seperti kak karen dong kalau mau nunggu syila tamat sekolah juga boleh kok syila mengedipkan mata berkali-kali seraya menarik senyum dengan lebar mana mau calvin sama cewek yang mulut lavender kayak kamu loh kenapa oma lavender harum dong pikirin aja lavender itu harum tapi bikin nyamuk mati ngomong ceplas-ceplos gak pake rem gitu ya kali aja tuh cewek beneran nyamuk di rumah ini ups syila menutup mulutnya ia masih saja seperti dulu membuat oma bele kesal ucapan syila yang terlalu belak-belakan rupanya menembus telinga syilvia apalagi syila juga mengatakan perihal calvin yang sempat menyukai karen ya memang syilvia bukanlah gadis muda seperti karen dia adalah wanita dewasa yang berada di usia siap menikah mengetahui calvin sempat memiliki perasaan pada karen tentu membuatnya terkejut pasalnya calvin adalah pria yang sulit ditaklukkan sedangkan daren merupakan pria yang sukar digapai perempuan biasa ini membuatnya bertanya-tanya hal apa yang membuat dua pria itu bisa menyukai karen yang menurutnya tak seperti dirinya yang bisa melakukan apapun di sebuah ruangan yang diisi interior modern ada sepasang kekasih yang tengah tertidur pulas tanpa tahu datangnya pagi kelopak mata Nadia bergerak membuka dengan perlahan mengerja pelan untuk membiasakan cahaya yang masuk saat kesadarannya penuh ia terkesiap sesaat ternyata ia masih berada di apartemen calvin dan masih berada di sofa dalam balutan selimut dengan kata lain ia tertidur semalaman pandangannya pun terarah pada calvin yang masih tidur dalam posisi terduduk di bawah sofa pria itu merebahkan kepala di samping kaki Nadia dengan kedua tangan yang melipat di bawahnya karena digunakan sebagai bantalan sejenak ingatannya kembali berpulang pada kejadian semalam jalan-jalan sore kehujanan bersama hingga ciuman panjang kembali terngiang di benaknya Nadia mencoba beranjak dengan menggeser duduknya sedikit demi sedikit namun itu malah membangunkan calvin kamu dah bangun tanya calvin sambil mengangkat kepala dan menatap Nadia yang tampak ketakutan kamu ketiduran semalam aku gak tega bangunin mau pindahin kamu ke kamar juga takut kamu kebangun udah gitu hujan gak berhenti sampai tengah malam jelasnya Nadia menghindar saat tangan calvin mencoba membelai rambutnya ia bahkan kembali membungkus tubuhnya dengan selimut calvin tersenyum tipis tenang aja gak ada yang terjadi di luar sepengetahuan kamu lalu berdiri aku buatin sarapan dulu ya aku mau pulang sekarang ucap Nadia cepat sembari ikut berdiri saat melangkah ia terkesiap karena calvin mendekatnya dari belakang maaf kalau tindakan refleks aku semalam bikin kamu harus mengingat hal yang tak nyaman untuk diingat bisiknya lembut Nadia menggeleng pelan justru aku jadi sadar kalau kak calvin bisa dapat cewek yang lebih baik dari aku aku gak pantas untuk kakak ucapnya pelan dengan intonasi yang rendah dan hampir tak terdengar calvin memutar badan Nadia sengaja membuat mereka berhadap-hadapan setiap orang layak dicintai dengan benar dan bermartabat terlepas apapun masa lalu orang tersebut aku juga bukan pria sempurna jadi stop berpikir kamu gak pantas untuk mendapatkan cinta dari siapapun jangan biarkan diri kita terkunci di masa lalu ucapnya sambil memandang lekat netra gadis itu Nadia mengangguk pelan calvin menarik tubuh mungil itu untuk masuk dalam dekapannya jari-jari tangan Nadia bergerak perlahan membalas pelukan hangat pria itu Nadia memilih untuk segera pulang setelah berganti busana dengan memakai pakaiannya yang sudah kering ia berdiri di pintu lift seraya menekan tombol panggilan beberapa saat kemudian pintu lift pun terbuka namun ekspresi terkejut menggantung di wajah Nadia saat melihat Oma Bele dan Sylvia ada di dalam lift tersebut bukan hanya Nadia saja Oma Bele dan Sylvia pun ikut tercengang melihat kehadiran Nadia di lantai apartemen yang dihuni calvin apalagi penampilan Nadia cukup berbeda saat ini dimanakah meja yang dipakainya tampak sedikit kusut karena dari mesin pengering rambut yang tak tersisir rapi dan wajah polos tanpa polesan makep apapun Nadia ngapain sepagi ini ada di sini jangan bilang kamu dari tempatnya calvin duga Oma Bele dengan nada tak menyenangkan aku, aku cuma Nadia kelabakan menjawab pertanyaan Oma Bele keringat dingin tiba-tiba keluar dari pori-pori telapak tangannya saking gemetar sebelah tangannya mengelus punggung leher namun itu malah membuat kerah kamejanya tersingkap dan mengekspos tanda merah di bawah lehernya yang dibuat oleh calvin semalam tak ayal Oma Bele yang sudah mengeluarkan tanduk ini bergegas keluar dari lift dan berjalan cepat menuju kediaman calvin di dalam sana, calvin keluar dari kamar mandi dengan buru-buru namun, langkahnya sempat terhenti saat mengetahui Nadia telah pergi tanpa sepengetahuannya bersamaan dengan itu, terdengar bunyi bel secara beruntun calvin membuka pintu apartemen dengan sebelah tangan yang sibuk mengusap rambut dengan handuk kecil punggungnya tertolak ke dinding saat Oma Bele langsung menyeruduk masuk kenapa sepagi ini Nadia ada di apartemen kamu? mau ngapain dia kesini? kamu gak ngajak dia bermalam di tempat kamu kan? Oma Bele langsung membombardirnya dengan pertanyaan mendengar Oma Bele menyebut nama Nadia calvin pun lantas hendak keluar menyusulnya namun, Oma Bele langsung menghadangnya di pintu mau ngapain kamu? gadis gak tahu malu itu udah pergi gak tahu malu calvin mengulang perkataan Oma dengan nada tersenang apa sebutan perempuan yang datang ke tempat pria kalau bukan? gak tahu malu itu masih lebih sopan benar ya? kata orang-orang cewek-cewek muda zaman sekarang mengerikan segitu pengennya punya pacar orang kaya sampai rela naik keranjang laki-laki hardik Oma Bele dengan emosi meluap-luap lantas seperti apa? ha? gak usah bohongin Oma Oma udah bisa tebak yang kalian lakukan jadi ini yang bikin kamu mau pacaran sama dia biar dapat enak-laki biar dapat enak-enaknya gitu aku pulang dan kita kehujanan di jalan aku suruh Nadia mampir karena gak mungkin dia basah-basah pulang halah gak usah pakai alasan kayak di film-film potong Oma Bele kamu pikir Oma gak tahu tentang dia tadinya Oma masih gak percaya pas ada yang ngasih tahu Oma tentang dia tapi lihat dia berani godain kamu sekarang Oma percaya ternyata cuma gayanya saja yang sok polos di luar sana Nadia ternyata mendengar perseteruan antara Chalvin dan Oma Bele karena pintu apartemen yang terbuka Sylvia yang masih berdiri di depan Nadia lantas tersenyum sinis seraya menatap Nadia dengan pandangan remeh aku gak tahu sejauh mana hubungan kamu sama Chalvin tapi semestinya kamu tahu kan kalau Chalvin itu bakal dijodohin sama aku ucap Sylvia sambil berjalan pelan dan berhenti tepat di samping Nadia kamu masih muda banget gap umur kalian cukup jauh apa kamu yakin Chalvin serius sama kamu atau cuma pengen bersenang-senang doang aku bilang ini sama kamu bukan karena aku pingin banget nikah sama Chalvin loh serius aku pun sampai sekarang masih ragu aku cuma ngerasa kasihan sama kamu karena Oma gak bakal merestui hubungan kalian kecuali kamu juga niatnya cuma pengen uangnya aja Nadia menatap Sylvia yang juga memandangnya kalimat-kalimat yang dilontarkan wanita pilihan Oma Bele itu memiliki daya pikat halus memaksa pendengarnya agar terus patuh hanya dengan satu mata ia mampu mengintimidasi lawan bicara menjadikan Nadia tampak bodoh sehingga seolah setuju pada tiap-tiap ucapannya ia yang sudah merasa tak nyaman kini langsung bergegas pergi sementara itu Chalvin dan Oma Bele masih berdebat sengit mempertahankan pemikiran mereka masing-masing Oma Bele terang-terangan menentang hubungan Chalvin dan Nadia karena menganggap Nadia bukan wanita baik-baik sebagai orang tua Oma Bele sangat memegang teguh norma-norma budaya yang berlaku di Indonesia bibit, bebeit, bobot dari seorang wanita tentu menjadi penentu utama baginya dalam menerima calon pasangan cucu-cucunya berbeda dengan Chalvin yang menolak keras hal-hal terkait stigma sosial yang terjadi di masyarakat apa bedanya sama aku kalau gitu Oma juga tahu aku kayak gimana kan kalau pakai logika Oma, aku juga bukan pria baik-baik jelas beda laki-laki dilihat dari masa depannya sementara wanita dari masa lalunya makanya pria harus pinter-pinter milih pasangan lihat dulu bibit, bebeit, bobotnya Oma menyambar ucapan Chalvin dengan meninggikan nada bicara itu namanya standar ganda Oma mau standar ganda kek, mau pilihan ganda kek pokoknya Oma gak bakal biarin kamu berhubungan sama cewek itu lagi kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih bernilai nilai wanita gak hanya terletak di situ aja jika wanita harus dihargai, maka sudah semestinya dia tetap dihargai bukan karena masih perawan atau tidak bukan karena dia bisa hamil atau enggak bukan karena dia mau menjadi ibu rumah tangga atau tetap memilih berkarir tapi karena dia seorang wanita jadi, berhenti menilai wanita hanya karena dia tak memenuhi satu ekspektasi masyarakat aku mohon Oma berhenti ikut campur kehidupan aku, pilihan aku setelah berkata, Chalvin segera keluar dan bergegas menyusul Nadia sayangnya, hingga sampai keluar gedung pun ia tak menemukan jejak Nadia tampaknya gadis yang seusia Karen itu telah pergi dengan membawa luka waktu melompat dengan begitu cepat berbeda dengan Chalvin dan Nadia yang tengah menghadapi rintangan dari hubungan mereka pasangan Karen dan Daren justru tengah melangkah bersama ke sebuah hotel tempat acara gala diner diselenggarakan malam ini Karen luar biasa cantik dengan polesan makep tipis dan tampilan rambut yang sederhana tak lupa gaun putih panjang semata kaki yang begitu elegan tapi tetap terlihat sopan dan formal penampilannya tentu sangat serasi dengan Daren yang selalu tampil wibawa dan karismatik langkah Karen terhenti seketika saat keduanya akan masuk ke ruang acara kenapa? tanya Daren aku nervous Daren tersenyum lalu mengambil tangan istrinya dan menggenggamnya dengan hangat gak ada yang perlu dikhawatirkan kamu istri aku, mereka harus tahu, ucap Daren begitu masuk, banyak pasang mata yang langsung terarah pada mereka mahasiswa jurusan prodi hubungan internasional yang menjadi tuan dari acara tersebut tentu terkejut melihat kehadiran Daren sebagai salah satu dosen mereka tak hanya dari kalangan mahasiswa, para dosen lainnya pun demikian tak terkecuali Marsha yang juga hadir disana ia benar-benar tak menyangka Daren akan hadir bersama Karen malam ini tanpa ragu, Daren langsung memperkenalkan Karen pada pimpinan tertinggi universitas beserta jajarannya yang hadir oh, jadi ini istri kamu dia mahasiswa kita kan? iya pak, jawab Daren pak Daren ini dulunya saya mau jodohkan sama anak saya loh ucap pak rektor pada Karen sambil terkekeh tak hanya pak rektor, para jajaran wakil rektor pun berujar sama Karen yang canggung hanya bisa tersenyum sambil menguatkan rangkulan tangannya di lengan Daren pasalnya, banyak pasang mata yang tertuju padanya saat ini meski begitu ia merasa lega mendapat respon positif dari mereka Daren terus menggenggam tangan istrinya meski tengah sibuk mengobrol dengan para dosen lainnya tak lama kemudian, Marsha mendekat dan menyapa Karen dari arah samping Karen, enggak ngangka kamu ikut hadir juga ucapnya dengan ramah eh, ada bu Marsha Karen menyapa balik Marsha melirik ke arah Daren yang sibuk mengobrol dengan beberapa kaprodi dari berbagai jurusan Karen, ikut aku yuk jangan nempel terus sama suami itu bikin lawan bicaranya canggung buat ngobrol lepas bisik Marsha merasa apa yang dikatakan Marsha benar Karen pun mengikuti instruksi wanita itu ia melepaskan genggaman tangan Daren dan ikut bersama Marsha Daren bakal dilantik jadi kaprodi akuntansi jadi sebagai istrinya kamu harus lebih pengertian kalau nanti Daren lebih banyak meluangkan waktu mengurus mahasiswanya ucap Marsha sambil berjalan seperti biasa dia bertindak seolah paling tahu segalanya tentang Daren wanita yang pernah menjadi mantan kekasih suaminya itu mengajaknya ke perkumpulan dosen wanita yang masih muda dan cantik-cantik tentunya mereka saling mengobrol ringan membahas soal penelitian dan publikasi jurnal ilmiah sementara, Karen hanya bisa terdiam di sisi Marsha sesekali matanya menatap ke arah Daren yang juga sibuk mengobrol dengan para dosen jelas, tempat ini bukanlah lingkaran pergaulannya setelah 10 menit membiarkan Karen berdiri bodoh di sampingnya Marsha pun memperkenalkan pada dosen-dosen muda oh iya, kenalin dulu ini Karen, istrinya Profesor Daren istrinya Daren semua terperanjat sambil memusatkan tatapan mereka pada Karen mendapat tatapan dari wanita-wanita muda yang berpendidikan tinggi tentu membuat Karen gugup dan hanya bisa tersenyum iya dia masih mahasiswa mahasiswa di kampus kita ucap Marsha sambil menyentuh lengan Karen jadi ini mahasiswanya sendiri serius tanya mereka tak percaya hubungan romantis antara dosen dan mahasiswa memang bukan hal langka namun mengingat pria yang mereka bicarakan adalah Daren tentu mereka menganggap pria itu memiliki selera yang cukup tinggi apalagi Daren selama ini terkesan cuek pada mahasiswa perempuan yang mengidolakannya kagetkan Daren seleranya level mahasiswa imbuh Marsha dengan nada meremehkan gak semua manusia seleranya harus samakan mungkin ibu gak suka punya pasangan dari kalangan mahasiswa tapi suami saya kan beda dia gak mandam orang hanya dari pangkat atau statusnya Karen menangkis serangan pasif agresif yang dilayangkan Marsha Marsha terdiam dan berlagak memperbaiki poni sampingnya aku pikir Daren belum nikah loh sahut salah satu di antara mereka ya namanya juga perjodohan mana bisa ditolak ucap Marsha menunjukkan wajah prihatin benar bu mana bisa saya nolak pak Daren yang ada entar saya nyesel kayak mantannya yang gagal move on balas Karen menohok pasti sibuk banget dia tiap hari ngurusin Daren tanya lainnya enggak juga kok bu kami menjalani kehidupan rumah tangga yang santai dia selalu support secara mental dan emosional sehingga saya bisa upgrade diri menjadi lebih baik saya pun masih bisa kerja freelance tapi Karen apa adanya oh ya freelance bidang apa kalau boleh tahu tanya mereka yang mulai antusias saya konten kreator untuk produk kecantikan kebetulan udah kerja sama dengan beberapa brand lokal juga Karen berusaha untuk tak minder pada siapapun dengan menunjukkan value dirinya oh konten kreator gen Z banget ucap salah satu di antaranya tapi konten kreator itu gak bisa disepelekan loh sekarang ini imbu lainnya makep kamu bagus banget boleh tahu enggak pakai jasa mua siapa salah satu dari dosen itu bertanya saya cuma makep sendiri jawab Karen malu-malu para dosen itu sontak bertanya-tanya pada Karen tentang produk kecantikan sementara Marsha hanya bisa diam sambil menahan kesal bermaksud membuat Karen minder justru dirinya yang kini tersisihkan dari obrolan bagaimana bisa seorang mahasiswa biasa malah menjadi pusat perhatian kawan-kawan yang berstatus dosen Daren menghampiri Karen yang masih mengobrol dengan dosen-dosen muda sayang aku cariin dari tadi ternyata ada disini Daren aku kaget loh kamu nikah pinter juga ya kamu nyari yang masih muda ucap teman sesama dosen dari fakultas lain Daren tak sungkan merangkul istrinya dengan mesra di hadapan teman-teman dosen ia juga memberitahu bahwa istrinya tengah mengandung akhirnya mereka tak perlu menyembunyikan status pernikahan lagi dibalik kelegaan yang mereka rasakan saat ini ada Marsha yang merasa panas dan terbakar karena sulit menerima fakta bahwa mantan kekasihnya kini lebih bahagia bersama orang lain di kediaman Bratajaya di kediaman Bratajaya Oma Bele bersumut-sumut karena kejadian pagi tadi di apartemen Calvin seperti biasa ia meluapkan kekesalannya pada kakek Aswono tampaknya ia masih bersikeras tak akan membiarkan Calvin berhubungan dengan Nadia anak muda zaman sekarang cita-citanya pengen kayak Cinderella yang dapatin pangeran kalau Cinderella kopotin sepatu mereka tak sungkan kopotin baju buat dapatin lelaki kaya raya kamu ini ngomong apa sih? belum waktunya tidur udah ngedongengin aku siapa yang ngedongeng mas? saya itu lagi cerita tentang Calvin masa tadi pagi saya ke apartemennya ada tuh cewek bisa ditebakkan mereka ngapain cewek siapa? itu temannya Karen yang diakui sebagai pacarnya aku yakin dia pasti sering nginap di apartemen Calvin ya, sudah nikahin aja mereka berdua kalau gitu biar ceweknya tinggal selamanya di situ gak perlu capek-capek nginap ucap kakek santai dengan senyum gelitik khasnya mata oma bele terbelalak seketika apa? nikahin? kamu ini gimana toh mas? masa mau nikahin Calvin sama cewek penggoda kayak gitu? entah sudah berapa pria yang digodanya? hus, gak boleh suuzon suuzon gimana kalau saya lihat sendiri tuh cewek baru keluar dari apartemen Calvin sepagi itu suara oma semakin melengking gimana kalau kebalik justru Calvin yang godain dia dan maksa bawa ke apartemen sekalipun kayak gitu wanita yang punya harga diri gak akan mau dibawa ke apartemen laki-laki aku udah tahu seluk-beluk kehidupan dia sebelum sama Calvin gak pantas buat Calvin pokoknya udah bener Sylvia yang jadi pasangannya jangan lupakan juga seluk-beluk Calvin sebelumnya kata orang jodoh itu cerminan diri loh kamu boleh gak setuju dengan hubungan mereka tapi jangan mengukur manusia hanya dari masa lalunya gimana kalau suatu saat nanti ada orang tua dari anak yang keberatan juga sama masa lalunya Calvin ucap kakek Aswono Calvin kan bakal kita jodohin sama Sylvia orang tuanya juga sudah setuju tapi Calvinnya gimana? apa dia setuju? dia harus setuju tekan oma bele wanita tua itu terdiam sejenak sembari memikirkan cara mendekatkan Calvin dengan Sylvia mungkinkah ia harus meminta pria itu untuk kembali tinggal di rumah ini hari masih berjalan seperti biasa sehari setelah kejadian Nadia dipergoki oma bele Calvin tak bisa lagi menghubunginya pria itu menyadari oma bele pasti telah melontarkan kata-kata yang tak mengenakan pada kekasihnya itu bahkan ketika pria itu memutuskan mendatangi di coffee shop Nadia juga tak ada di sana para karyawan mengatakan gadis itu tak muncul sejak pagi bukankah ini aneh? tak menyerah Calvin pun memutuskan mendatangi kos-kosan Nadia begitu tiba di sana jajaran kos-kosan itu terlihat sepi di mana setiap pintu tertutup seperti tak ada penghuni pria itu mencoba mengetuk pintu kamar Nadia sayangnya, tak ada balasan sama sekali saat mencoba memutar gagang pintu ia menyadari terkunci dari dalam artinya, Nadia memang ada di dalam sana Nat, ini aku tolong buka pintunya teriak Calvin sambil kembali mengetuk pintu masih tak ada balasan dan, Calvin mencoba mengintip dari kaca jendela yang gordennya tak tertutup rapat mata pria itu terbelalak seketika begitu melihat ke dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!